Beralih ke informasi lain pemirsa, adak Raja Dangdut Roma Irama, Rido Roma mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Rido dibebaskan bersyarat dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Sementara ratusan nerapi dan narutan saleba dan lapas pondok babu mendapat remisi khusus. Putra dari Raja Dangdut Roma Irama ini akhirnya dapat menghirup udara segar setelah menjalani masa hukuman selama 16 bulan. Rido mengaku mendapat pembinaan yang baik dari petugas selama di dalam lapas. Di hari kebebasannya ini harus menjalani wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Jakarta Timur dan nantinya akan dilimpahkan ke Balai Permasyarakatan Bogor. Maaf kalau saya ada salah-salah, saya ingin berdoa terima kasih untuk sebesarnya kepada Pak Polin Sku Jajaran. Setelah menerima saya dengan baik di sini, memberikan pembinaan. Dan juga saya, saya merasa sangat baik untuk menjaga pelajaran. Hari kemenangan setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa juga dirasakan sebagian besar narapidana rutan kelas 1 asal lembah Jakarta Pusat. Karena mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Dari 2.873 narapidana, 983 narapidana mendapat remisi khusus dengan masa potongan 15 hari hingga 2 bulan. Sementara warga binaan lapas perempuan, Pondok Bambu, Jakarta Timur juga mendapatkan remisi satu bulan pengurangan tahanan. Untuk remisi Idul Fitri tahun ini di lapas perempuan ada 238 warga binaan yang mendapat remisi khusus. Di lapas perempuan yang mendapatkan remisi 238, 237 itu RK1, yang satu orang RK2. Tapi karena dia ada subsidi dari satu bulan, maka dia menjalani dulu subsidi dari RK2. Seluruh napi di lapas dan rutan di Jakarta yang mendapatkan remisi khusus berjumlah 7.483 orang dan yang bebas murni berjumlah 43 orang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, Ainews melaporkan.